Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Dari terminal bus terbesar Asia Tenggara Yaitu terminal bus Pulau Gebang, Jakarta Timur Dan hari ini saya akan memantau armada dari PO Haryanto Yang terparkir di parkiran bawah terminal Pulau Gebang Dan untuk hari ini saya rencananya ngejar sunbreaker Tapi sunbreaker malah ke Tanjung Priok Dan yang terparkir malah saya ketemu dengan unit terbaru PO Haryanto Yang mengisi rute Pulau Gebang Madura Dan ini unitnya ada HM186 X-nya INDS88 tren ya kalau nggak salah Yuk kita lihat armada satu ini ya teman-teman Dari PO Haryanto HM186 PENAMPES 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 kita lihat dulu bagian atau tampak depannya dari HM 186 dan untuk basic bodinya ini Jet Bass 2 HDD atau high deck double glass dan ini untuk tampilan depannya dan untuk di kaca atas sudah ada tipe bodinya ya New Jet Super Jet Bass 2 HDD dan ada julukannya back black Angel ya kinta gilas tanpa batas intergritas tanpa batas dengan nomor lambungnya 186 dan dia untuk tampilan depannya temen-temen nih untuk platnya masih pakai plat P ya atau belum diganti masih bawaan dari unitnya NX nya INDS 88 trans masih cakep banget ya ini untuk lampunya masih Jet Bass 2 dan ini untuk tampilan sampingnya temen-temen samping sebelah sini ya ini liverynya limited Edition buat ya rame kalau dilihat liverynya nih dan untuk CSC yang digunakan ini Mercedes-Benz OH1626 sudah air suspension temen-temen dan untuk ditampilan sampingnya nih sudah terpasang logo menara ya menara kudus dan untuk spesialnya nih pelknya pakai Alcoa temen-temen pelknya pakai Alcoa ya dan ini untuk tampilan sampingnya ini liverynya mirip-mirip apa ya rame buat paling beda sendiri ya di keluarga PO Haryanto nih liverynya rame kalau dilihat dan seperti biasa di kaca ada batiknya ya itu ada tipe sesis atau mesin yang didunakan Mercedes-Benz OH1626 sudah air suspension dan ini untuk tampilan belakangnya temen-temen dari HM186 ya sudah terpasang stiker solawat ada tulisan Adi Putro dan PO Haryanto dan ini engine atau mesinnya dari Mercedes-Benz OH1626 dan unit ini mengisi rute Pulau Gebang Madura ya untuk Maduranya entah Bangkalan Sampang atau mana ya ujung itu Madura unit baru amunisi baru langsung digembleng ke Madura ini mantep dan untuk kondisi siang ini di Pulau Gebang enggak terlalu rame ya ini banyak unit bus jarak jauh nih rasa sayang temen-temen ini kita di parkiran bawah ya di terminal Pulau Gebang di hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 9 pagi tadinya mau ngejar sunbreaker tapi sunbreakernya malah enggak ada cakep ya unitnya masih fresh banget nih unit bekas tapi berkelas XINDS 88 trans dan langsung digembleng unit baru mengisi rute Madura atau amunisi amunisi baru ya dari PO Haryanto yang mengisi rute Madura pakai sesis Mercedes Mercedes-Benz 1626 dan udah pakai peleknya Alcoa teman-teman mengkilapet ya Alcoa cakep people ini sedang ada perbaikan oleh kru nya teman-teman sebenarnya tadi penggantian ban ya soalnya ini bannya lagi diturunin dan untuk nih tampak depannya masih polos ya belum terpasang strobo baru ada julukannya tuh yang besar ya oke teman-teman terima kasih ya sudah menonton video singkat kali ini review kita di terminal pulau Gebang Jakarta Timur dan yang terparkir malah ada M186 ya kita enggak ketemu sama sunbreaker belum rejeki mungkin oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh